oke guys bertemu lagi kita di channel saya oke hari ini saya ingin berkongsi lagi ilmu ya dimana di depan mata kamu ini ada satu Injin DMX ya mempunyai masalah overheat oke menurut di cerita Injin ini sudah buat kerja tiga terpohol tiga kali ya di tempat box supply tapi masalah ini tidak settle masih lagi Injin panas ya oke mekanik cakep juga Injin ini sudah tidak boleh Repay ya sudah konten jadi penokorita ini sendiri ambil keputusan untuk antar tempat kami Oke jadi disini kami tolong ya cek punca masalah Injin ini awake ya Oke membeli nampak lainnya masih bagus sudah saya cek ya lainnya sudah bagus Oke ini kontrol bearing ya kontrol bearing pun masih bagus guys masih bagus tiada calar ya ini memang bearing Oke cantik Bos sama ini pistonnya kalau betul-betul Injin ini kondem piston nah pasti turut ya kemudian nampak sini halus dia yang nah calar-calar ya oke oke nampak jadi bukan ini punca masalah Hai jenuh white Oke oke sini saya ingin tunjukkan water pump ya time saya buka nih blog ya ada saya nampak water pump sudah saya buka water pump pun sudah rosak guys nah kipas sudah makan jadi ini kita boleh menyebabkan ovoid ya sebab dia tidak pump air kuat ya Oke seterusnya ini masalah lagi ini temustak lagi rosak ya rosak nah dorong tidak cek betul-betul Oke sama ini otopump Oke hanya ini dua tempat sudah salah satu puncak ovoid ya Oke sekarang kita mesti cek dulu nih head bingkuk atau tidak ya sama ini blog sebelum kita hantar pi engineering kita ketemu dulu ah sama ada blog nih bingkuk atau tidak ataupun nih head ya Oke ini adalah gasket lama ataupun yang orang pasangnya nah kamu boleh nampak oke kalau original dia tidak warna begini ya ini adalah cat ataupun spree koper spray ya Oke jadi sekarang kita ukur dulu ya Oke kita ukur menggunakan pembaris beginilah cara-cara ukur ah minul ya oke kamu beli nampak cara ukur beginilah cara ukur ya begini pun kita beli ukur sebelum kita hantar jadinya begini memastikan kita ukur dulu oke coba kadang-kadang adik blog nih kadang-kadang ada bingkuk ada-ada bingkuk ada tidak bingkuk Oke selalu blog tidak bingkuk selalu blog lah Oke begini cara mortanya memastikan kalau secara-담 jadinya примul Sobat kita akan selesai tak bisa menggunakan pembaris byeWok ter哪i dan silang lagi ya ini cara secara sukat tuan semada permukaan blog ini bingkuk atau tidak Oke hai 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 oke sekarang kita sukat lagi ini permukaan head ya kamu nampak gini juga seperti mana yang saya tunjukkan tadi cara sukat selendor blok ya sama juga oke ini flagage kita taruh di tangga ya oke guys kemudian nampak flagage boleh masuk di tangan-tangan ya oke patutnya flagage ini tidak boleh masuk oke jadi kesimpulannya head ini mempunyai masalah ya mempunyai masalah bengkok bengkok ya tapi tidak teruk oke jadi mekanik tempat lain dorang dorang tidak cek ini permukaan head ya jadi kalau kita pasang ataupun kita buat kerja top of hole 100 ataupun 1000 kali pun tidak guna juga kalau head ini bengkok ya sama sejak avoid oke tadi sampai sini sejak penggunaan video saya ini semoga video sini memberi manfaat kepada orang-orang yang memerlukan oke jadi jumpa lagi kita di video saya seterusnya oke thank you